Plan perda tentang tata kelola lahan gambut ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu 3 Agustus 2019. Rapat sempat diskor 3 kali karena anggota dewan yang berjumlah 54 orang hanya hadir 22 orang. Anggota dewan yang hadir minimal harus 28 orang. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, menginstruksikan para anggota dewan menghubungi anggota dari fraksi masing-masing agar segera datang. Setelah menunggu sekitar 30 menit, beberapa anggota dewan datang dan rapat kembali dilanjutkan. Dalam membahas ran perda ini dibentuk 4 panitia khusus. Dewan juga membahas ran perda lainnya yang kemudian ditetapkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2018. Perda Tata Kelola Lahan Gambut diharap dapat mengedepankan dan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola lingkungan, mendorong pemanfaatan yang lebih pada kesejahteraan masyarakat, di dalam maupun di sekitar wilayah gambut, dan menyeimbangkan ekosistem kesatuan hidrologi gambut. Provinsi Jambi berupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi wilayah kinerja badan restorasi gambut atau BRG dengan luas lahan sekitar 716,311 ribu hektare yang tersebar di empat kabupaten. Gambut memiliki keanekaragaman flora dan fungsi ekologis gambut untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan. Pengelolaan lahan gambut harus dilakukan dengan bijaksana agar fungsi gambut tetap terjaga. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, penanganan lahan gambut berbeda dengan lahan lainnya. Jika terjadi kebakaran, lahan gambut lebih sulit menanganinya. Kita tentang lahan gambut sudah disuruhi Rata Dewa yang sudah rapat berkali-kali dan mendapatkan masukan dari lembaga institusi, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanan juga dengan Badan Restorasi Gambut Nasional. Jadi hari ini sepakat bahwa untuk lahan gambut ini kita akan mengawal dengan peraturan daerah yang sebentar lagi akan kita terbitkan di setahun ini, terlebih rukum akan meluncurkan perjalanan tentang lahan gambut. Terjadi kebakaran di lahan gambut, maka penanganannya akan lebih sulit dibandingkan dengan lahan pada umumnya. Di samping kita menjaga ekosistem gambut yang banyak satwa, banyak paula dan flora di kawasan gambut juga beberapa ekosistem di gambut itu pun agar terjaga dengan baik di jam ini sehingga masyarakat yang berada di seputaran gambut ini pun bisa hidup secara sejahtera sama dengan masyarakat lainnya di kawasan yang bukan gambut. Dalam melindungi lahan gambut, pemerintah daerah, BRG, dan beberapa perusahaan perkebunan telah membangun sekat kanal. Fungsinya untuk menjaga kelembapan lahan guna mengurangi potensi kebakaran saat kemarau. bagi generasi yang akan datang. tempat terjaga. Terima kasih telah menonton!